Intro Kembali belajar bersama Bu An Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak Karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 Bab 2 Teorema Pitagoras Kita akan lanjut belajar soal latihan 2.3 anak-anak Ada di alaman 81 sampai dengan 83 Baik, ibu langsung membahas Soal latihan 2.3 anak-anak Soal yang ke satu berikut ditunjukkan gambar rencana bangun rumah Yang sedang dikerjakan oleh Amri sebagai seorang arsitek yang terlihat tampak depan Kita cermati gambarnya anak-anak Atapnya disini merupakan segitiga sama kaki anak-anak Sisi yang sama 6 meter disini Selanjutnya tinggi dari bangunan adalah 8,4 meter Tentukan tinggi atap rumah di atas jika lebar rumah adalah 6,4 meter Baik, ibu bahasa anak-anak kita cermati Untuk atap rumah ini tadi merupakan segitiga sama kaki disini Sisi yang sama panjangnya 6 meter Lebar dari rumah tadi diketahui 6,4 meter Berarti alas dari segitiga ini panjangnya 6,4 meter Ibu pindahkan di sebelah kanan anak-anak Ini segitiganya Segitiga sama kaki ini terbentuk dari 2 segitiga siku-siku anak-anak Ini kita gunakan untuk menentukan tinggi dari atap rumah anak-anak T nya disini Kita ambil segitiga yang kanan Alasnya berarti setengah dari 6,4 meter 3,2 Siku-siku disini Kita tentukan nilai T anak-anak Dengan teorema Pitagoras T kuadrat Ini sama dengan 6 kuadrat Ini dikurang dengan 3,2 kuadrat anak-anak Ini sama dengan 36 Dikurang dengan 10,24 anak-anak Ini berarti nilai T sama dengan akar kuadrat dari 25,76 anak-anak Ini sama dengan akar kuadrat dari 2576 Per akar kuadrat 100 anak-anak Ini sama dengan akar kuadrat dari 2576 Per akar kuadrat 100 anak-anak Ini kita selesaikan dulu untuk yang atas Nanti disini kita selesaikan dulu disini Akar kuadrat dari 2576 Ini kita titik 2 dari kanan disini Kita cari 2 bilangan Ini kembar Kalau kita kalikan hasilnya 25 itu 5 Dikali 5,25 Kita kurangi Ini sudah 0,76 Ini kita tambah anak-anak Kita tambah 5 tambah 5,10 Titik-titik dikali titik-titik Kembar Ini 76 atau di bawah 76 Ini tidak ada anak-anak Maksudnya 0 anak-anak dikali 0 Karena kalau dikali 1,101 Berarti ini 0 Berarti 76 Ini kita tambah 0,2 Nanti koma anak-anak Ibu beri tanda koma disini Selanjutnya kita tambahkan 100 ditambah 0,100 Ini 100 titik-titik dikali titik-titik Ini dapatnya 7,600 Atau di bawahnya anak-anak Ini berarti dikali 7 anak-anak Ini 1,007 dikali 7 ini 7,049 Kalau kita kurangkan Ini masih 551 anak-anak Ini Ditambah 0 lagi 2 Ini Ini disini Komanya tadi disini anak-anak Ini 1,007 ditambah 7 Berarti 1,014 titik-titik Dikali titik-titik Ini sama dengan 55,100 Ini dikali 5 anak-anak Ini pembulatannya saja Ini hasilnya 50,000 725 Ini kalau kita kurangkan Ini Hasilnya nanti Ibu tidak melanjutkan Karena Ini nanti masih terus Tapi tidak Tidak di atas 5 anak-anak Jadi pembulatannya cukup 50,75 Berarti sama dengan 50,75 Per Akar kuadrat dari 100 adalah 10 Ini sama dengan Berarti 5,075 Satuannya meter Jadi tinggi atap adalah 5,075 Meter Soal nomor 2 Anak-anak Bagaimana kalian dapat Menemukan nilai X dan Y Pada bangun datar berikut Kita cermati Disini ada Bangun datar persegi panjang Lebarnya adalah X Panjang diagonannya adalah X ditambah Y Ini Persegi panjang ini terbentuk Dari 2 segitiga Istimewa Anak-anak Ini sudutnya 30 derajat 60 derajat Disini 90 derajat Ini berarti Ini segitiga istimewa Kita nanti Menentukan Nilai X dan Y Baik ini segitiga Baik ini segitiga Segitiga Istimewa Ini 30 derajat 60 derajat 90 derajat Untuk perbandingan dari Sisi-sisinya anak-anak Kalau disini ini 30 derajat Disini 60 derajat Sisi yang terpendek Di depan sudut 30 derajat Ini perbandingannya 1 Disini akar kuadrat 3 Selanjutnya untuk sisi miringnya adalah 2 Berarti kita cermati Berarti X disini anak-anak Ini berarti 1 Ini X ditambah Y Ini 2 Berarti bisa dijadikan persamaan anak-anak Ini X dibanding dengan X Ditambah Y Ini Sama dengan 1 dibanding 2 Atau X per X ditambah Y Ini sama dengan 1 Per 2 Ini pindah ruas 2 X Sama dengan X Ditambah dengan Y Selanjutnya untuk X-nya Ibu pindah ruas Ini 2 X Dikurang dengan X Sama dengan Y 2 X Dikurang X Sama dengan X Berarti nilai X Sama dengan Y Soal nomor 3 Anak-anak Perhatikan gambar Segitiga Siku-siku ABC Di samping Ini gambarnya Ibu pindahkan ke bawah Tentukan untuk soal A Keliling Segitiga ABC Dan soal B Tentukan luas Segitiga ABC Baik ini Bubah dari soal A Terlebih dahulu Ini kita harus Menentukan Panjang AB AC Dan juga BC Terlebih dahulu Anak-anak Di sini Pada segitiga ADC Ini diketahui Di sini ini Siku-siku Berarti yang di sini Juga siku-siku Anak-anak Ini Siku-siku di sini Selanjutnya Pada segitiga ABC Di sini Ini sudutnya 30 derajat Di sini Siku-siku di C Berarti di sini 60 derajat Ini Ibu pindah ke bawah Ini Segitiga A D C Siku-siku di sini Ini 60 derajat Ini Berarti di sini 30 derajat Anak-anak Di sini 8 cm Ini Perbandingannya Berarti Kalau AD Karena ini Segitiga Isimewa Anak-anak 30 60 90 AD Itu Dibanding Dengan CD CD Dibanding Dengan AC AC Ini sama Dengan 1 Dibanding Dengan Akar Kuadrat 3 Dibanding Dengan 2 Sekarang Kita menentukan Panjang AC Anak-anak Berarti AD Dibanding Dengan AC Ini Sama Dengan 1 Dibanding 2 Anak-anak 1 Dibanding 2 Atau Seperti ini AD Per AC Sama Dengan 1 Per 2 Selanjutnya AD Diketahui Ini Atau Ibu pindah Di sini Berarti 2 Kali AD Atau AD Dikali 2 AD Dikali 2 Ini Sama Dengan Ini Pindah Ruas Jadi AC Ini Berarti Diketahui AC Sama Dengan AD 8 Dikali Dengan 2 Ini Berarti Panjang AC Sama Dengan 16 Di sini Anak-anak Ibu pindah Ke kanan Berarti Panjang AC Sama Dengan 16 cm Panjang AC 16 cm Anak-anak 16 cm Ibu Terus Di sini Sekarang Pada Segitiga ABC Anak-anak ABC Ini Juga 30 derajat Di sini 30 derajat 60 derajat Dan juga 90 derajat Anak-anak Ini Juga 90 derajat Ini Berarti Perbandingannya AC Sisi terpendek Dibanding BC Dibanding AB Ini Sama Dengan 1 Dibanding Akar Kwadrat 3 Dibanding Sisi Miringnya Yang Pali Panjang Ini 2 Sekarang Kita Menentukan Panjang BC Dulu Ini AC Dibanding Dengan BC Ini Sama Dengan 1 Dibanding Akar Kwadrat 3 Kita Tadi Menentukan Panjang BC Di sini AC Per BC Sama Dengan 1 Per Akar Kwadrat 3 Ini Pindah Kesini AC Dikali Akar Kwadrat 3 Sama Dengan BC Berarti Panjang BC Ini Berarti 16 Ini Dikali Akar Kwadrat 3 Berarti BC 16 Akar Kwadrat 3 Sudah Ketemu Panjang BC Di sini 16 Akar Kwadrat 3 Kalau Cara Cepat Juga Boleh Di sini 16 Akar 16 Akar Kwadrat 3 Di sini 32 Anak Lanjut Kita Menentukan Panjang AB Sekarang AC Dibanding Dengan AB Ini Sama Dengan 1 Dibanding 2 Berarti AC Per AB Ini Sama Dengan 1 Per 2 Ini Bu Pindah Ruas AC Dikali Dengan 2 Sama Dengan AB Berarti Panjang AB Sama Dengan AC Tadi 16 Dikali 2 Anak Anak Lanjut Kesini Berarti Panjang 32 Anak Anak Panjang AB AB Di sini 32 CM Sekarang Kita Menentukan Keliling Segitiga Segitiga AB C Berarti Sama Dengan Ini AB Ditambah Dengan AC Ditambah Dengan BC Sama Dengan AB 32 Ditambah Dengan AC 16 Ditambah Dengan BC 16 Akar Kwadrat 3 Anak Ini Berarti Sama Dengan 48 48 Ditambah Dengan 16 Akar Kwadrat 3 Satuannya Sentimeter Anak Anak Lanjut Ibu Membahas Soal B Menentukan Luas Segitiga ABC Untuk Menentukan Luas Segitiga ABC Kita Bisa Menggunakan Alasnya AC Tingginya BC Siku-sikunya Di sini Ini tegak Lurus Bisa Juga Alasnya AB Tingginya CD Tetapi Ini Siku-siku Di sini Tetapi Kita Masih Harus Menentukan Panjang CD Karena Ini Yang Sudah Tersedia Ini Maka Ibu Menggunakan Ini Luasnya Berarti AC AC Dikali Dengan BC Selanjutnya Dibagi 2 Atau Setengah AC Kali BC Begitu Juga Bisa AC 16 Selanjutnya Dikali Dengan 16 Akar 3 Per 2 Bagi 2 Dapat 1 Bagi 2 Dapat 8 Ini Sama Dengan 8 Kali 6 48 4 8 8 8 8 8 4 12 128 Akar 3 Satu Hanya S cm Per Seki Kalau Misalkan Anak-anak Menentukan Cara 2 Ini Misalkan Cara 2 Ini Kita Tadi Sudah Ditentukan AB Ini Panjangnya 32 CM Kita Menentukan Panjang CD Disini Kalau Disini Siku Siku Disini Berarti Disini 8 Disini 8 Akar Kuadrat 3 Anak-anak Berarti Cara 2 Boleh Luas Segitiga ABC Ini Sama Dengan Alasnya AB Dikali Tingginya DC Dibagi 2 Sama Dengan AB 32 Dikali 8 Akar Kuadrat 3 Per 2 Kita Sederhanakan Bagi 21 Bagi 21 Ini Hasilnya Juga Sama Anak-anak Hasilnya Juga 128 Akar Kuadrat 3 cm Per Segi Boleh Anak-anak Pakai Cara 1 Cara 2 Juga Boleh Soal Nomor 4 Anak-anak Suatu Tembok Pembatas Berbentuk Trapezium Akan Dicat Dasar Untuk Diberikan Gambar Mural Jika Dalam Satu Kaleng Cat Dapat Digunakan Mengecat Untuk 1,5 Meter Persegi Dengan Harga 22.500 Rupiah Tentukan Biaya Yang Harus Dihabiskan Untuk Mengecat Tembok Tersebut Diketahui Akar Kuadrat 3 Sama Dengan 1,73 Anak-anak Kita Cermati Ini Tembok Berbentuk Bangun Datar Trapezium Sama Kaki Anak-anak Ini Panjang Sama 4 Meter Ini Sebelum Menentukan Biayanya Kita Menentukan Luasnya Dulu Anak-anak Ini Kita Cari Panjang Alasnya Juga Tinggi Dari Trapezium Ini Anak-anak Disini Kita Cermati Disini Ini 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 Merupakan 2 Segitiga Siku Siku Yang Sama Anak-anak Ini Kongruen Disini 30 derajat Disini 30 derajat 60 derajat 30 derajat 90 derajat Berarti Simewa Kalau Ibu Seput Disini Segitiga A B C D Disini Ibu Beri titik E Disini F Berarti BC Sisi miring 4 meter Berarti Disini 2 meter Cara cepatnya Ini Selanjutnya Disini 2 akar Kuadrat 3 Ini Cara cepatnya Meter Selanjutnya Disini Sama FB Sama Dengan AE Berarti 2 meter Selanjutnya DC Sama Dengan E F Ini 4 meter Langsung Ibu Anak Anak Jadi Diketahui Untuk Sisi Atas Dari Bangun Trapezium Ini Adalah 4 meter Selanjutnya Sisi Bawahnya 2 Ditambah 4 Ditambah 2 8 Meter Selanjutnya Tinggi Dari Trapezium Diketahui 2 akar Kuadrat 3 Meter Anak Anak Ini Kita Tentukan Dulu Luasnya Luas Berarti Sisi Atas Ditambah Bawah Ini Dibagi 2 Selanjutnya Dikali Dengan Tinggi Sama Dengan Ini Berarti 4 Ditambah 8 Ini Dibagi 2 Dikali Tingginya Adalah 2 Akar Kuadrat 3 Sama Dengan Berarti Ini Dibagi 2 1 Dibagi 2 1 4 Ditambah 8 12 Akar Kuadrat 3 Sama Dengan 12 Ini Dikali Dengan 1 73 Anak Anak Ibu Kalikan Di sebelah Kanan 1 73 Dikali 12 Kita Kalikan 2 Kali 36 14 1 2 1 2 3 3 7 1 Kita Tambahkan 6 7 2 2 Berarti 20 76 Ini Luasnya 20 76 Meter Persegi Sekarang Kita Hitung Biayanya Anak Ini Kita Hitung Biayanya Berarti Luas Ini Luas Tembok Ini 20 76 Dibagi 1,5 Selanjutnya Dikali Dengan 22.500 Anak Anak Kalau kita Sederhanakan Anak Anak Ini 15 Bagi 15 Itu 225 Bagi 15 Itu 15 Ini Kalau Dibagi 1,5 Sini 1 Sini 0 Nya 3 Ini Sama Dengan 2076 Per 100 Dikali 15 Rp Ini Kita Coret 0 Nya 2 Disini Tinggal 2076 Dikali 15 Dikali 150 Anak Anak Ini Hasilnya 311 400 Nanti Anak Menghitung Kembali Jadi Total Biaya Biaya Untuk Mengecat Untuk Mengecat Tembok Tembok Adalah 311 400 Rupiah Soal Nomor 5 Perhatikan Gambar Jaring-jaring Piramida Segitiga Berikut Soal A Tentukan Panjang B Kita Cermati Ini Ada 3 Segitiga Siku-siku Anak Anak Dan 1 Segitiga Sama Sisi Ini Anak Kita Cermati Untuk Soal A Kita Menentukan Panjang B Dulu Karena Ini Merupakan Segitiga Siku-siku Sama Kaki Anak Anak Ini Merupakan Segitiga Simewa 45 Derajat 45 Derajat 90 Derajat Berarti Segitiga Ini Kalau Cara Cepatnya Disini 6 Disini 6 Berarti B 6 Akar Kuadrat 2 Kalau Kita Hitung Seperti ini B Kuadrat Sama Dengan 6 Kuadrat Ditambah Dengan 6 Kuadrat Sama Dengan 2 Kali 6 Kuadrat Ini B Sama Dengan Akar Kuadrat Dari 6 Kuadrat Ibu Dikali 2 Letakkan Seperti ini Ibu Pindah Di depan Tidak Apa-apa Ini Sama Saja Akar Kuadrat 6 Kuadrat Dikali Dengan Akar Kuadrat 2 6 Kuadrat Di akar Kuadrat Panjang Panjang Adalah 6 Akar Kuadrat 2 cm Di sini Merupakan Segitiga Sama Sisi Kalau Ibu Ambil 6 Akar Kuadrat 2 cm Kalau Ibu Ambil Tengah Tengah Nanti Untuk Menentukan Luas Segitiga Sama Sisi Siku Siku Di Sini Berarti Ini Panjang Untuk Panjang Yang Di Panjang Yang Di Sini Berarti 6 Akar Kuadrat 2 Dibagi 2 Berarti 3 Akar Kuadrat 2 cm Di Sini 3 Akar Kuadrat 2 cm Kita Menentukan Tingginya Dulu Dengan Teorema Pitagoras T T Kuadrat Sama Dengan Berarti 6 Akar Kuadrat 2 Kuadrat Dikurang Dengan 3 Akar Kuadrat 2 Kuadrat Sama Dengan 6 Dikuadrat Kan Ini 36 Dikali Akar Kuadrat 2 Dikuadrat Kan Ini 2 Dikurang Dengan 3 Kuadrat 9 Dikali Dengan Akar Kuadrat 2 Dikuadrat Kan Ini Sama Dengan 2 Sama Dengan 72 Dikurangi Dengan 18 Anak Anak Ini Maka Nilai T Merupakan Akar Kuadrat Dari Ini 6 12 4 6 5 Akar Kuadrat 54 Anak Ini Kalau Dibagi 9 Berarti 9 Dikali 6 Berarti Sama Dengan Akar Kuadrat 9 Dikali Akar Kuadrat 6 Sama Dengan 3 Akar Kuadrat 6 Selanjutnya Kita Menentukan Luasnya Anak Anak Luas Bangun Ini Berarti Sama Dengan 3 Kali Luas Segitiga Sama Kaki Ini Sama Kaki Siku Sama Kaki Ditambah Luas Segitiga Sama Sisi Anak Sisi Sama Dengan 3 Kali Alasnya 6 Tingginya 6 Setengah Dikali 6 Dikali 6 Ditambah Luas Segitiga Sama Sisi Alasnya Berarti 6 Akar Kuadrat 2 6 Setengah Dikali 6 Akar Kuadrat 2 Dikali Tingginya Tadi 3 Akar Kuadrat 6 3 Akar Kuadrat 6 Sama Sama Dengan Bagi 21 Bagi 2 3 3 Kali 39 Kali 64 Ditambah Dengan Ini 2 Bagi 21 6 Bagi 23 9 Akar Kuadrat 12 Anak Ini 2 Kali 6 Sama Dengan 54 Ditambah Dengan 9 Dikali Akar Kuadrat 4 Dikali 3 Ini Kali Anak Sama Dengan 54 Ditambah 9 Dikali Akar Kuadrat 4 Dikali Akar Kuadrat 3 Seperti Ini Sama Dengan 54 Ditambah 9 Dikali 2 Akar Kuadrat 3 Seperti Ini Sama Dengan 54 Ditambah Dengan 18 Akar Kuadrat 3 Ini Kali Saja Biar Tidak Bingung Hasil 54 Ditambah 18 Akar Kuadrat 3 Satu S 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 Terima Kasih Anak Anak Sudah Menonton Semoga Ini Bermanfaat Membantu Anak Anak Belajar Terima Kasih